Astagfirullahaladzim 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 Indonesia yang hilang perlu belajar keras kepada dua orang pekerja keras Dua orang anak Indonesia yang suka kerja keras Sering tidur jam 1 malam Atas kerja-kerjanya yakni Bung Karni Ilyas, Datuk Karni Ilyas dan Mbak Nana atau Mbak Najwa Sihab Sebelum saya mengulas dari sisi mana lagi Mbak Najwa Sihab itu menyalip Bung Karni Ilyas Perkenankan saya untuk menginformasikan beberapa kesamaan antara Mbak Najwa Sihab dengan Bung Karni Ilyas Yang pertama mereka berdua adalah sama-sama alumni fakultas hukum universitas Indonesia Universitas terbaik di Indonesia Mereka juga sama-sama lahir di bulan September Mereka juga sama-sama bukan orang Jawa Kemudian dua-duanya juga dalam tanda petik keras kepala Kemudian dua-duanya juga tidak bisa nyupir Saya kira itu dan dua-duanya punya pants berat Nah kembali ke informasi apa itu siapa itu maksud saya Bung Karni Ilyas Menurut saja di ILC di Indonesia Lawyers Club punya tim yang cukup kuat Itu yang mengakibatkan ILC dihargai di Indonesia Kemudian yang spesial dari Indonesia Lawyers Club adalah Karni Ilyas dalam memukul orang tentu memakai orang-orang Jadi ada kubu di sebelah kanan ada kubu di sebelah kiri Mereka saling dalam tanda petik saling pukul Nah keunggulan dari Mbak Najwa Sihab Dia sering berhadapan dengan satu orang saja Oleh karena itu kejelian, kecerdasan, keberanian Dari Mbak Najwa Sihab teruji di sini Tentu saja Bung Karni Ilyas juga punya kemampuan seperti itu Tapi dari sisi egaliter, dari sisi kemampuan Membela masyarakat alit sangat terlihat Berbeda sekali dengan Bung Karni Ilyas Bung Karni Ilyas hari ini sangat memanggungi Sangat memanggungi elit-elit Indonesia Nah kalau Mbak Najwa Sihab atas nama Ega Aliter Atas nama masyarakat alit ketika memotret Ketika berhadapan dengan kursi kosong Ketika membahas orang yang meninggal Kejadiannya waktu itu ada hubungannya dengan Persib Oleh karena dari situ saya melihat Mbak Najwa Sihab itu Sangat mendukung Sangat berpihak pada masyarakat alit Jadi dua sisi ini yang terus terang Membedakan Mbak Najwa Sihab dengan Bung Karni Ilyas Saya tetap hormat bahwa Bung Karni Ilyas adalah senior Karena perjalanan panjangnya Kemudian karena Karena perjalanan panjangnya Bung Karni Ilyas Menjadikan dia dihormati Dan tentu saja Dia mampu menjaga integritasnya Nah Mbak Najwa Sihab mampu menjaga integritas Mbak Najwa Sihab sekali lagi Adalah kemampuan Kemampuan menyerang ketika dia berhadapan Dengan sebut saja lawan bicaranya Atau sebut saja narasumbernya Jadi saya kira sisi itu yang membedakan Antara Mbak Najwa Sihab yang punya komitmen Egaliter yang punya komitmen Membela masyarakat alit Sementara Mbak Kang Karni Ilyas itu Punya komitmen untuk memanggungi Memanggungi atau mengorek dari Dari kaum-kaum elit Saya kira itu yang sangat membedakan Antara Bung Karni Ilyas dan Dan Bung Najwa Sihab Wallahu alhamdulillah Terus terang saya sangat Apa namanya Sangat berharap atas like dan subscribe-nya Karena itu Tanda bahwa Indonesia masih saling mewangikan Karena itu adalah Masyarakat netizen Masyarakat media sosial Mempunyai harapan ke depan Untuk terus berkembang Dan saya berharap Penonton Indonesia yang hilang Adalah penonton yang suka berdiskusi Jadi diskusikanlah Apa itu perbedaan Apa itu saling menguatkan Apa itu kebaikan Apa itu katakanlah kehebatan Dari Bung Karni Ilyas dan Mbak Najwa Siap selamat berdiskusi Terima kasih Mari kita berdoa Untuk semuanya Rabbana Rabbana Hablana Min Azwazina Waduryatina Kurata Ayun Waj'alna Limuttaqina Imama Rabbik Firli Wali Walidayah Rabbik Firli Wali Walidayah Dari Bung Karni Bung Karni